Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah membuka resmi acara seleksi tilawatil Quran ke 22 tingkat provinsi tahun 2019 di kota Palangkaraya Sabtu malam lalu. Ribuan peserta dari 13 kabupaten dan satu kota ikut memberiakan pelaksanaan seleksi tilawatil Quran kali ini. Bertempat di Stodion Senaman Mantike Palangkaraya, Gubernur Kalimantantannya Sugianto Sabran secara resmi membuka acara seleksi tilawatil Quran ke 22 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Acara diawali dengan Devile Kavila dari 13 kabupaten dan satu kota dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars MTK dan pengibaran bendera MTK. Dalam pelaksanaan STK kali ini jumlah peserta sebanyak 1.120 orang dari 13 kabupaten dan satu kota yang terdiri dari 543 orang peserta dan 573 orang pendamping dan pelatih. Ada pun cabang yang diperlombakan pada STK ke-22 ini yaitu 7 cabang dan 21 golongan. Ribuan warga tampak antusias untuk hadir dalam pelaksanaan pembukaan STK ke-22 di Kalimantan Tengah ini. Selain itu tampak juga hadir seluruh pejabat daerah di 13 kabupaten satu kota yang ada di Kalimantan Tengah dalam acara pembukaan STK ke-22 tersebut. Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan, dalam pelaksanaan STK kali ini, mari kita bersama-sama untuk membangun Kalimantan Tengah menuju yang lebih baik lagi dan saling kita jaga interaksi antarumat beragama, khususnya di Kalimantan Tengah. Pembukaan Tengah Sugianto Sabran di Kalimantan Tengah Sugianto Sabran yang ada di seorang Gubernur sudah lain. Pertama kita saling suruhim antara umat-umat Islam sendiri, pertemuan di sini kan 13 kabupaten satu kota, 3 provinsi. Nah terus antara umat satu dan umat yang lain. diharapkan hasil dari pelaksanaan STK kali ini nantinya akan menciptakan peserta yang siap untuk bertanding dalam pelaksanaan MTK tingkat nasional yang akan diselenggarakan pada 26 Juni sampai 7 Juli 2019 di Kalimantan Barat dan harapannya dapat menjadi juara. Ririn Binti melaporkan dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.